Pemirsa apa makna dan dampak langsung ke pemilikan 51% saham oleh pemerintah Indonesia? Kita akan membahasnya dengan anggota Komisi 7 DPR, Kurtubi, yang bergabung dari luar studio. Selamat malam Pak Kurtubi, pemerintah Indonesia kini memegang mayoritas saham Freeport. Apa sebetulnya dampak ataupun makna langsung kepada masyarakat, terutama untuk masyarakat Papua? Ya jelas sekali dengan divestasi 51% ini, nantinya kan majoriti penentuan jalan-jalan penusahaan ada di tangan pihak Indonesia, komisaris maupun Dewan Direksinya, orang-orang Indonesia, dari yang menanggung ke penyakit di sana, Di samping secara finansial, pasti punya dampak yang jauh lebih besar penerimaan negara dibanding sebelumnya, sebelum 51% tentunya ya, penerimaan negara berupa dividen akan jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Demikian juga penentuan jalan-jalan perusahaan, manajemen perusahaan, termasuk pengadaan barang dan jasa, Tengah termasuk sumber daya manusianya, dan ini kesempatan emas yang amat-sangat berharga bagi bangsa Indonesia lewat PT Inalum, untuk menguasai teknologi penampangan bawah tanah, antar-antar-antar-antar-antar-antar karena ini masuk pada periode di mana penampangan bawah tanah ini akan dilakukan secara intensif, sehingga memerlukan ketersediaan sumber daya manusia dari pihak Indonesia untuk bisa memahami, mengerti, dan bisa menimplementasikan nanti di tempat-tempat lain di Indonesia untuk tampang bawah tanah ini. Pak Kurtubi, seperti dalam pernyataan Presiden kemarin bahwa dari 51% saham yang ada, ini 10%-nya akan diberikan kepada masyarakat Papua lewat kepemilikan pemerintah daerah. Apa kemudian yang memang harus diperhatikan dalam pembagian ini? Ya, jelas sekali akan terjadi lonjakan penerimaan dari pemerintah Papua dari keberadaan tabang Freeport ini, yang sebelumnya tidak ada, prosentasinya sekarang 10%. Tentu ini dibutuhkan persiapan bagi pemerintah Papua untuk bisa memanage, mengatur, dan memanfaatkan dana yang relatif besar ini untuk kepentingan pembangunan di Papua. Kita harapkan pembangunan di Papua akan bisa dipercepat dengan dividen yang akan mereka terima di samping tentu sebagian dari dividen yang dipergunakan untuk membayar kewajibannya. Dan, sekali lagi, masalah SDN. Kita harapkan dari pihak Inalub ini betul-betul mempersiapkan. Sebab ini tambang bawah tanah terbesar di seluruh dunia, yang harus kita rebut teknologinya untuk bisa diterapkan di tempat-tempat lain di Indonesia, seperti misalnya di Dompong. Musa Tenggara Barat, kebetulan ada potensi tambang bawah tanah yang memerlukan pengetahuan dan teknologi penambangan bawah tanah. Baik. Pak Kurtubi, ini kembali pada divestasi Freeport ke Inalub ini. Ini melewati masa tidak sedikit, yaitu sekitar 2 tahun, melewati proses negosiasi yang intensif. Ini bagaimana Anda menilai proses negosiasi hingga akhirnya berhasil di akusisi oleh pemerintah Indonesia akan berdampak pada investasi, khususnya investasi di Indonesia? Ini memang proses yang memang tidak harus dilalui. relatif panjang ya, 2 tahun, karena memang komplikatif. Kontrak karya privat ini, ini sangat-sangat komplikatif. Kita ketahui, sejak awal kontrak karya ini kan sebenarnya tidak tepat, tidak sejalan dengan pasal 3 UUD 45, tapi kan diakui dengan Undang-Undang Menyerbang Warupatah 2009. Lebih-lebih lalu, kontrak karya sebelumnya ini, oleh pemerintah sebelumnya, diberikan fasilitas. diberikan keistimewaan bagi privat untuk semacam ada jaminan memperpanjang kontrak karyanya ini. Sehingga ini melibukkan komplikasi. Lalu ada masalah karyanya itu, yang memperoleh partisipatin interest juga disetujui oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, ini kan bukan barang yang gampang, komplikatif, penyangkut dana yang begitu besar, penyangkut kepercayaan dunia internasional kepada sistem pertambangan di Indonesia. Benang kusut yang begitu uregade, kalau istilah di Lombok ini, ini dapat diselesaikan dan begitu cantik kalau pemerintah Jokowi ini, lewat negosiasi untuk waktu memang lama, tapi kan ada hasil konkret. Dan hari ini, hari kemarin kita saksikan, hasilnya itu sudah nyata, bahwa 51 persen saham daripada privat ini ada di pihak Indonesia. Yang sebelumnya nyaris tidak pernah kita cita-citakan. Ada penulang di prestasi sebelumnya, tapi kan belok kesempatan di prestasi ke pihak swasta. Nah, sekarang tidak 100 persen milik negara inalung itu 51 persen, dan secara transparan, transparan sekali proses pembelian 51 persen ini. Ada pendapat yang mengatakan, tidak usah kita beli, cukup ambil alih tahun 2021, itu kalau asumsi-asumsinya sesuai dengan yang diharapkan oleh undang-undang, tapi kan tidak. Dalam arti ada keistimewaan dari freeport untuk memperoleh perpanjangan, ini jadi masalah. Dan aset daripada kontrak karya itu adalah tetap milik mereka sekalipun putus. Nah, ini masalah kalau kita mau ambil alih. Baik Pak Kertubi, setelah kemudian pemerintah Indonesia menguasai saham mayoritas di freeport, menurut Anda, apa langkah ke depannya untuk penguasaan ataupun operasional di freeport itu sendiri? Kita minta Inalum mempersiapkan SDM-nya. Ini tidak mudah. Karena ini sekarang kita menjadi majoriti di situ, menentukan. Jadi, kita dorong agar tenaga-tenaga ahli pertambangan Indonesia, baik tambahkan itibat, tepuluan tinggi di tanah air, atau tambahkan luar negeri, supaya segera mengakti untuk paksa dan negara untuk menguasai teknologi penambangan bawah tanah, skala besar. Ini butuh persiapan SDM. Satu. Kedua, harus hati-hati di dalam hal pengadaan barang dan jasa. Kita harapkan pengadaan barang dan jasa untuk menunjang operasi penambangan ini sebanyak mungkin dari dalam negeri. Baik. Pak Kurtubi, terima kasih. Anggota Komisi 7 DPR telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Terima kasih, Pak Kurtubi.